Anak-anak yang hidup, Mesias itu bagi orang Yahudi adalah penyelamat Mesias bagi orang Yahudi pembebas Yang akan membebaskan mereka dari jajah Romawi Dan yang akan menyelamatkan mereka dari dosa Kita percaya bahwa Yesai Pasal 9 tadi Walaupun tidak disebut namanya Yesus Kita tahu benar dan kita yakin betul bahwa itu membuatkan tentang Yesus Kita baca di dalam Matthew 1 ayat 21 Matthew 1 ayat 21 Matoslo Matoslo Haleluya Belakus bilang apa yang sudah kutulis Jangan kau rombak-rombak Itu raja kamu, tapi kau gak mau ngakui Masal ikan dia Sedangkan aku aja seorang gubernur Aku punya puasa Aku saja kagum dengan ini undengang dia Kenapa yang sudah kutulis Kau berdua di dalam dirimu Sungguh teramat, suku teramat Kau carikan dirimu Berarti kau carikan Kau carikan dirimu Berarti kau carikan Kau carikan dirimu Berarti kau carikan dirimu Haleluya Oleh yang tak masyik Alhamdulillah masyarakat Yesus yang kami sembah Adalah dasyat dan luar biasa Dia baik dan sungguh baik Sangat baik Dan semua rancangannya baik buat kami Tidak ada satupun rancangannya yang jauh buat kami Semua rancangannya baik Allah turut bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang mengasihi dia Kami percaya Yesus adalah Allah kami Tuhan kami Juru selamat kami Yang baik Yang merancangkan yang terbaik Dan apa yang dia perbuat Itulah yang terbaik Ulami kami Tuhan Baik kebenaran ini Memerkegarkan kami Terima kasih Bapak Dalam Yesus Setan sudah dikalahkan Ini sudah dikalahkan Sudah dikalahkan Niat-niat orang yang coba Ingin berbuat jat Santet Guna-guna Tenung Sihir Apapun namanya Apapun istilahnya Kami sudah patahkan dalam nama Yesus Karena kami tahu Nama Yesus berkuasa Ketika nama Yesus disampaikan Semua nama-nama-nama-nama-nama Akan tunduk kepada Dua Terima kasih Bapak Dalam Yesus kami berdoa Haleluya Yang percaya Semua kita berkata Amin Berikan suara Suara Haleluya 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 Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita lihat tayangan ini terlebih dahulu Supaya kita bisa menjawab Tantangan Tantangan ke depan Tentang iman kita Di dalam Yesus Kristus Karena Dunia sekarang itu Dunia Media sosial Ya Bisa itu namanya Di Youtube Dan yang lain-lainnya Jadi Kalau kita gak punya iman yang kokoh Kita bisa terpengaruh Atau ada orang-orang tertentu yang terpengaruh Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang nilamat Allah Selamat datang di kajian firistologi Bersama saya Sari Gunir Dengan topik Yesaya Fasa 9 ayat 5 Satu ayat 4 Kebohongan Pemirsa Mari kita saksikan bersama Pendeta Esra Dengan kebohongan-kebohongannya Pendeta Esra Saya Yusak Jemaat Kota Kupang Saya pernah menonton video Di Youtube Milik dokter Sakir Naik Dan seorang biarawati katolik Iren Handono Yang menjadi mu'alaf Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus Kristus Diangkat menjadi Tuhan Pada tahun 325 Apakah itu betul Bapak Mohon petunjuk ayat alkitabnya Kalau ada Saya katakan Pakter Menurut semua literatur Yang saya pelajari Dan kuliah yang saya terima Yesus yang oleh umat Islam Disebut Nabi Isa Alayhi Salam Ternyata Yesus itu Untuk pertama kalinya Dilantik menjadi seorang Tuhan Peristiwa itu baru terjadi Pada tahun 325 Masihi Jadi sebelum tahun 325 Masihi Yesus belum jadi Tuhan Yesus diangkat Jadi Tuhan Tahun 325 Mengapa disebut 325 Karena tahun 325 itu ada Konsil Nisya Nah Tudingan model begini Itu diseringkali dilakukan Oleh orang-orang yang Anti kehilangan Yesus Misalnya adalah Orang Islam Seperti Sakir Naik Terus itu Mualaf dari katolik itu Yang namanya Iren Handono Itu sama Terus Saksi Yehova Terus Yuhitarian Semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat Jadi Tuhan Itu tahun 325 Pada konsil Nisya Nah ini kan Gampang sekali dibantah Gampang sekali dibantah bagaimana Kalau ada data Bahwa Yesus itu Sudah Tuhan Sebelum 325 Gugur sudah argumentasi mereka 750 tahun Sebelum dia dilahirkan pun Dia sudah disebut sebagai Allah Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5 Yesaya pasal yang ke-9 Ayat yang ke-5 Sebab seorang anak Telah telah lahir untuk kita Ini membuat tentang Yesus Seorang putra diberikan Bayi kita Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Namanya disebut Dengan orang Penasihat Azai Allah yang perkasa Yesus itu Sudah disebut Allah yang perkasa Dimana Oleh Yesaya Ini nubuatan Yesaya hidup Kapan Yesaya hidup 750 tahun Sebelum Yesus lahir Berarti 750 tahun Sebelum Yesus lahir Dia yang akan lahir Sudah disebut Allah yang perkasa Bagaimana tahun 325 Kebohongan yang pertama A Allah Tidak pernah mengatakan Kepada Nabi Yesaya Bahwa ayat ini Bahwa ayat ini Adalah nubuat Tentang Kelahiran Yesus 750 tahun Yang akan datang B B Nabi Yesaya Juga tidak pernah Menyampaikan Kepada umatnya Bahwa ayat ini Adalah nubuat Tentang Akan lahirnya Seorang anak Yang bernama Yesus 750 tahun Yang akan datang C Otoritas agama Yahudi Tidak pernah Mengatakan Bahwa Yesaya Fasal 9 Ayat 5 Adalah Nubuat Tentang Kelahiran Yesus Ini Kebohongan Pertama Pendeta Esra Alfred Pemirsa Kebohongan yang kedua Pak Esra Mengatakan Bahwa Ayat ini Adalah nubuat Sebab seorang anak Telah 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 Kita Ini Membuat Tentang Yesus Yesus itu Sudah disebut Allah yang Perkasa Dimana Oleh Yesaya Ini Nubuatan Pak Esra Ayat ini Bukan nubuat Apalagi Mau diarahkan Ke Yesus Ini Adalah Pengumuman Nabi Yesaya Kepada Umatnya Bahwa Seorang Anak Telah Lahir Dan Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Hai Bani Israel Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Perhatikan Kalimatnya Yang Dalam Bentuk Pastens Atau Kalimat Lampau Yang Berarti Anak Itu Telah Lahir Di Zaman Nabi Saya Sudah Lahir Masa Pak Isra Tidak Mengerti Bahasa Indonesia Ambisi Membangun Buta Bapak Untuk Mempertuhankan Yesus Mengakibatkan Bapak Hantam Kromo Dan Terjerumus Dalam Kebohongan Kedua Kebohongan Ketiga Pak Isra Mengatakan Bahwa Ayat Yesaya Fasal 9 Ayat 5 Ini Menunjuk Kepada Yesus Yang Menyandang Lambang Pemerintahan Di Atas Bahunya Seorang putra Diberikan Baik kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Ini Sama Sekali Bukan Tentang Yesus Yesus Tidak Pernah Memerintah Israel Satu Detik Pun Israel Disaman Yesus Malah Dijajah Dan Ditindas Oleh Kerajaan Rumah Pak Isra Mana Ada Lambang Pemerintahan Di Atas Bahu Yesus Tidak Ada Bapak Bermimpilah Pak Isra Masih Mending Kepala Desa Atau Lura Di Kampung Saya Dimana Lambang Pemerintahan Terpampang Di Atas Bahu Mereka Mereka Ini Menurut Saya Lebih Mengenadan Pantas Dengan Penggalan Ayat Tersebut Dibanding Dengan Yesus Bapak Terperosok Dalam Kebohongan Ketiga Kebohongan Keempat Bapak Melanjutkan Lagi Namanya Disebut Orang Penasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Namanya Disebut Orang Penasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Atau Selanjutnya Bapak Yang Bapak Lalu Membuat Kesimpulan Kunyuk Berarti 750 Tahun Sebelum Yesus Lahir Dia Yang 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 Lahir Sudah Disebut Allah Yang Berkasa Sekali Lagi Pak Isra Mengatakan Dia Yang Yang Lahir Sudah Disebut Allah Yang Berkasa Yesus Itu Sudah Disebut Allah Yang Perkasa Dimana Oleh Yesaya Ini Nombolkan Yesaya Hidup Kapan Yesaya Hidup 750 Tahun Sebelum Yesus Lahir Berarti 750 Tahun Sebelum Yesus Lahir Dia Yang Lahir Sudah Disebut Allah Yang Perkasa Bagaimana Tahun 325 Pak Isra Bapak Mengklaim Bahwa Yesus Disebut Orang Allah Yang Perkasa Kalau Klaim Bapak Ibn Tolong Berikan Satu Orang Saja Bukti Di Zaman Yesus Yang Menyebut Yesus Sebagai Allah Yang Perkasa Tidak Ada Pak Bapak Berbohong Kalau Ada Saya Beli 10 Juta 10 Juta Akhirnya Pak Isra Terjerumus Dalam Kebohongan Keempat Pemirsa Dibu Kalah Kebohongan Pak Isra Ini Sudah Menggunung Kita Tunggu Saja Pada Akhirnya Cepat Atau Lambat Jemaat Yang Masih Berakal Sehat Satu Demi Satu Akan Menikah Kami Kenapa Sepandai Pandainya Pak Isra Menyembunyikan Kebohongan Akhirnya Akan Terungkap Juga Pemirsa Saya Kasihan Dengan Pak Isra Saya Sangat Menciptai Jemaatnya Yang Dia Sesatkan Saya Tulus Untuk Berjiripaya Membaktikan Sisa Hidupku Demi Memberi Pencerahan Kepada Mereka Sementara Pak Isra Dengan Berbagai Cara Malah Ngotot Untuk Membiarkan Jemaatnya Tetap Berada Dalam Kegelapan Pak Isra Semoga Allah Tuhan Yesus Memberikan Hidayah Dan membimbing Ambanya Kejalan yang Lurus Bila Tafiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Haleluya Ustaz Sanih Munir Berkata Pendeta Esra Suru Berbohong Kenapa Ustaz Sanih Munir Berkata Pendeta Esra Suru Berbohong Karena Pendeta Esra Suru Mengambil Ayat Yesaya Pasal Sembilan Ayat 5 Dan Menjelaskan Seperti yang Kita jelaskan Tadi Sebenarnya Benar Enggak Pak Pendeta Esra Suru Ini Berbohong Atau Memang Sanih Munir Ini yang Bodoh Karena Begini Orang Bodoh Selalu Mengatakan Orang Benar Orang Pintar Itu Bodoh Salah Satu Contoh Saya Enggak Boleh Sebut Sukunya Karena Jaman Sekarang Terlalu Sensitif Tapi Kalau Disebut Sukunya Lebih Bagus Asik Jadi Mamanya Bilang Kepada Anaknya Jual HP Ini Berapa Ini Mama Beli Ini Jujud Juta Jadi Harus Ada Jutanya Baru Jual Di bawah Juta Enggak Boleh Oke Dia Pergi Ke Satu Toko Handphone Dia Jual Ditawar 800 Dia Enggak Mau Toko Handphone Satu Lagi Ditawar 700 Enggak Mau Ke Toko Handphone Satu Lagi Ditawar Setengah Juta Yang penting Ada Juta Setengah Juta Oh Ya 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 Sudah Inilah Sudah Kalau Orang Bodoh Ya Saya Tidak Pro Pendeta Esasuru Saya Tidak Kenal Dia Saya Juga Tidak Pro Ustadz Sanyi Mulir Saya Tidak Kenal Dia Walaupun Pernah Berjumpa Dengan Dia Tetapi Memang Orang Bodoh Ini Gampang Mengatakan Orang Lain Itu Bohong Ya Misalnya Orang Bodoh Yang Gatau Mata Uang Saya Pernah Kasih Uang Sorry Ya Kasih Contoh Ya Bodoh Ini Karena Memang Masih Kecil Gak Ngerti Ya Anak Saya Sidi Borop Abensa Ini Satu Tahun Yang Lalu Hanya Mau Uang Gambar Parah Ya Kalau Kita Kasih Uang Yang 10 Ribu Dia Gak Mau Dia Mau Yang Gambar Parah Karena 10 Ribu Itu Dianggapnya Uang Yang Nilainya Lebih Kecil Dibandingkan Gambar Parah Saya mau tanya Anda Orang yang Gede-gede Ini Yang gambar Parah Itu Maksudnya Uang Berapa Seribu Mana Lebih 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 Besar Nilainya Uang 10 Ribu Sama Uang Seribu Bagi Anda Tapi Bagi Si Deborah Lebih Besar Nilainya Uang Seribu Karena Ada Parah Jadi Setelah Dia Makin Besar Sekarang Dia Sudah Kenal Uang 5 Ribu Jadi Gak Mau Lagi Dikasih Seribu Dia Mau 5 Ribu Dan Yang 10 Ribu Pun Dia Gak Mau Kalau Dia Minta Jajar Harus 5 Ribu Karena Yang Dia Tahu 5 Ribu Ini Adalah Punya Nilai Yang Sah Saya Kewakir Bapak Ustaz Sanim Munir Ini Bono Sehingga Dia Gak Paham Ya Sehingga Dia Gak Paham Ini Uang 10 Ribu Uang 5 Uang Seribu Dia Gak Dan Saya Khawatir Nanti Dia Seperti Yang Tadi Jual Heng Tadi Ya 800 Ribu Dia Gak Mau 700 Gak Mau Gini Rang Setengah Juta Dia Mau Haleluyah Kita Bahas Poin Pertama Apa Ucapannya Tadi Dari Yesaya Pasal 9 Ayat 5 Haleluyah Ucapan Beliau Video Tadi Video Tadi Yang Ini Pembohongan Pertama Haleluyah Sudah Pembohongan Pertama Tadi Selamat Tadi Empat 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 Bagian Oke Coba Pembohongan Pembohongan Kebohongan Kebohongan Yang pertama Kayaknya Ada Lewat Haleluyah Terus Yesaya Ayat Ayat Stop Stop Sudara Memang betul Di Alkitab Alat Tidak Menyebut Di Yesaya 9 Ayat 5 Itu Yesus Ya Nubuat Itu Harus Dipahami Baru Kita Bisa Mengerti Apa Itu Nubuat Nubuat Itu Adalah Pikiran Tuhan Yang Belum Terlaksana Atau Rencana Tuhan Yang Belum Dilaksanakan Biasanya Rencana Tuhan Yang Belum Dilaksanakan Diberitahukan Kepada Nabi Yang Dipercayainya Itu Dengan Kata-kata Kiasan Dengan Kata-kata Gambaran Ada Juga Memang Dia Mengucapkan Langsung Saya Kasih Salah Satu Contoh Di Yesaya Pasal 28 Ayat Yang Kesebelas Yesaya 28 Ayat 11 28 Ayat 11 Ayat 11 Kita Baca Sama-sama 3 2 1 Suku Suku Oleh Orang Orang Menjelaskan Dan Orang Orang Yang Bahasa Suku Akan Menjelaskan Bahasa Ini Karena Saya Bukan Membahas Ini Saya Menjelaskan Saja Ini Sebuah Membuatan Yang Nanti Ada Seklombok Orang Yang Akan Memberitakan Kebenaran Kepada Sebuah Suku Dengan Bahasa Yang Seperti Ini Ya Dengan Berlogat Ganjil Dan Dengan Berbahasa Asif Pak Jelaskan Dok Rogat Ganjil Itu Apa Bahasa Asing Itu Apa Kita Sekarang Bukan Membahas Itu Dan Banyak Lagi Nubuatan Nubuatan Di Alkitab Itu Yang Samar Samar Tidak Dikasih Tahu Langsung Namanya Tahunnya Bulannya Tanggalnya Harinya Inilah Nubuatan Saudara Itu yang Pertama Jadi Bapak Ibu Sekalian Benar Benar Yang Dikatakan Oleh Ustaz Sani Munir Alam Tidak Mengatakan Di dalam Yesaya 9 5 Secara Langsung Bahwa Yesus Kalau Diucapkannya Langsung Yesus Menurut saya Itu bukan Nubuatan Lagi Apa Pernunya Ruh Kudus Apa Pernunya Pendeta Haleluya Memang Betul Tidak Ada Itu Terus Yang Kedua Bukan Yang Tadi Nabi Nabi Yesaya Pun Memang Betul Tidak Mengucapkan Di dalam Yesaya 9 5 Bahwa 750 Tahun Yang Akan Datang Akan Lahir Seorang Putra Yang disebut Penasihat Kajahi Allah 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 Berkasal Bapak Yang Kekal Raja Dama Yang Namanya Yesus Tidak Tidak Disebut Demikian Terus Video 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 Oke Oke Saya sudah maaf Sorry Sorry Bapak Ibu Sekalian Kita Jangan Dikecokan Oleh Yang Terakhir Ini Maksudnya Bagian Yang Ketiga Tapi Sorry Bagian Pertama Tapi Poin Yang Ketiga Tadi Otoritas Yahudi Otoritas Yahudi Saudara Dia Tidak Mengakui Bahwa Yesus Yang kita Sembah Sekarang Itu Mesias Tapi Dia Mengakui Yesaya 9 Ayat 5 Ini Nubuatan Tentang Mesias Haleluya Karena Orang Yahudi Berpikir Kalau Mesias Itu Datang Akan Memerdekakan Mereka Dari Penjajahan Romali Ketika Yesus Datang Hatir Ke Bumi Tidak Memberikan Perlawanan Terhadap Pemerintah Romali Sehingga Mereka Tidak Percaya Bahwa Itu Adalah Mesias Tetapi Bagi Kita Sebagai Orang Kristen Kita Percaya Bahwa Yesus Itu Mesias Haleluya Jadi Pihak Otoritas Yahudi Tidak Mengakui Ayat Dari Yesaya 9 Ayat 5 Ini Bahwa Ini Nubuatan Mesias Tetapi Saudara Bagi Kita Orang Percaya Ini Betul Betul Nubuatan Tentang Mesias Haleluya Kita Baca Yohanes Pasal 16 Sorry Kita Matius Matius Selain 13 Oke 3 2 1 Selain Haleluyah 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 Jadi murid-murid Yesus Mengakui Betul Bahwa Yesus Ini Adalah Mesias Anak-Ala Yang Hidup Mesias Itu Bagi Orang Yahudi Adalah Penyelamat Mesias Bagi Orang Yahudi Pembebas Yang 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 Membebaskan Mereka Dari Jajah Romawi Dan Yang Yang Menyelamatkan Mereka Dari Dosa Kita Percaya Bahwa Yesaya Pasal 9 Tadi Walaupun Tidak Disebut Namanya Yesus Kita Tahu Benar Dan Kita Yakin Betul Bahwa Itu Membuatan Tentang Yesus Kita Baca Di Dalam Matius 1 Ayat 21 Matius 21 21 3 2 1 Bapak Ibu Sekalian Bagi Kita Konsep Sebagai Orang Percaya Sebagai Orang Kristen Kita Yakin Betul Mesias Yang Datang Yesus Yang Datang Bukan Membebasan Kita Dari Penjajahan Dari Bukan Membebaskan Kita Dari Penjajahan Romawi Bukan Membebaskan Kita Dari Penjajahan Jepang Atau Belanda Tapi Membebaskan Kita Dari Jajahan Dosa Haleluya Itu Sebabnya Namanya Lanjut Namanya Disebut Haleluya Terus Hal itu Terjadi Supaya Supaya Kenapa Yang Dipirmankan Tuhan Oleh Nabi Terus Sesungguhnya Jadi Saudara Yesaya 9 Ayat 5 Tadi Ini Membuatan Tentang Kelahiran Yesus Yang Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Ini Apa Dia Bukan Menebus Dosa Tapi Menebus Manusia Yang Berdosa Hal Yang Berbeda Soalnya Ada Banyak Orang Yang Komen Buat Dosa Lagi Yang Yesus Menebus Dosa Bukan Yesus Bukan Menebus Dosa Yesus Menebus Orang Yang Berdosa Saya Sudah Selim Tidak Ada Yesus Menebus Dosa Yesus Menebus Orang Yang Berdosa Supaya Orang Berdosa Tidak Hidup Dalam Dosa Lagi Supaya Orang Berdosa Hidup Untuk Allah Hal Anda Paham Sampai Disini Saya Ulangi Sekali Lagi Biar Anda Paham Yesus Bukan Datang Menebus Dosa Tapi Menebus Manusia Berdosa Supaya Manusia Berdosa Tidak Hidup Untuk Dosa Melainkan Hidup Untuk Allah Hal 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 Jadi Kami Percaya Betul Pasal 9 Dan 5 Ini Nubuatan Tentang Yesus Kita Baca Di dalam Lukas 1 Ayat 30 Sampai 31 Hal Hal Lukas Lukas 1 Ayat 30 Sampai 31 3 2 1 Jangan takut Ayat Ayat Sebab Kau Berhorekasi Karunia Di hadapan Allah Meskala Kau 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 Seorang Anak Laki Dan Kau Menamai Dia Ia 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 Akan Menjadi Besar Dan Akan Disebut Anak Allah Yang Mahat Tinggi Dan Tuhan Allah Akan Mengaruni Akan Kepadanya Kata Daud Bapak Luhurnya Hal Hal Kenapa Malekat Berkata Kepada Maria Jangan Takut Saya Percaya Ketika Anda Menikah Dengan Seorang Pria Anda Ini Berarti Wanita Ketika Anda Menikah Dengan Seorang Pria Saya Yakin Waktu Dokter Katakan Anda Hamil Anda Tidak Takut Pasti Anda Tidak Takut Biasanya Malah Bergembira Dia Akan Datang Dengan Jalan Yang Bergaya Menemuin Suaminya Papa Pipi Kenapa Aku Sudah Isi Loh Berapa Satu Bulan Biasanya Begitu Tidak Ada Dokter Katakan Ibu Ini Sudah Ngisi Atau Hamil Terus Dia datang Ke suaminya Nangis Apalagi Anak Yang pertama Kecuali Anak Yang ke 17 Apalagi Yang pertama Dia nangis Kenapa Kamu Nangis Sayang Kenapa Kata Suaminya Pak Saya Hamil Pak Saya Saya Tidak Pernah Dengar Yang Seperti Itu Kalau Ada Yang Seperti Itu Mungkin Itu Sakit Jiwa Bahkan Ada Banyak Orang Yang Terus Menantikan Kelahiran Anak Pertamanya Tapi Sampai Sekarang Belum Punya Anak Puji Tuhan Saya Punya Anak Lima Artinya Saya Punya Babon Saya Punya Istri Haleluya Itu Subur Dan Saya Subur Karena Dengkol Dengkol Semua Diberkati Tuhan Anak Itu Berkat Tuhan Itu Lebih Dari Mobil Lebih Dari Rumah Lebih Dari Harta Yang Anak Karena Bagi saya Anak Ini Kekayaan Saya Saya Tidak Tau Kalau Anak Itu Menjadi Masalah Bagi Saudara Kalau Bagi saya Anak Itu Kekayaan Saya Katakan Sama Istri Saya Kalau Kau Bisa Kasih Saya Anak 12 Saya Dijadikan Pembantu Bagi Dia Di Masa Tuanya Semam Jadi Apa Saja Semam Hal Hal Asal Dia Bisa Kasih Saya Anak 12 Maksudnya Bukan Dia Yang Kasih Anda Yang Enggak Merti Langsung Nanti Protes Protes Hal Beninya Benih Saya Tapi Dia Mau Hal 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 Jadi Bapak-Ibu sekalian Yesus ini Mesias Kita baca Yohanes 10 dan 24 Haleluya Yohanes 10 dan 24 Yohanes 10 dan 24 Sudah? 3, 2, 1 Haleluya Baca ayat ini Tadi hati saya bergembira Orang Yahudi Alitawrat, orang Parisi Kirim putusan Untuk berjumpa dengan Yesus Kenapa mereka kirim putusan? Karena mereka tahu Kalau Mesias itu datang nanti Menyembuhkan orang buta Menyembuhkan orang tuli Menyembuhkan orang lumpuh Membangkitkan banyak orang mati Membuat banyak mujizat Jangan-jangan ini Mesias 1, 2, 3, 4, 5 Kamu putus Temuin Yesus Tadak biar Mesias atau bukan? Mereka bimbang Maka orang-orang Yahudi Mengelilingi dia Ini bukan muridnya Maka orang-orang Yahudi Mengelilingi dia Dan berkata kepadanya Berapa lama lagi Kau membiarkan kami hidup Dalam kebimbangan Jika kau Mesias Katakanlah terus terang Kepada kami Haleluya Sekalipun pihak otoritas Yahudi Tidak mengakui Bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini Nubuatan tentang Kelahiran Yesus Tetapi ketika Yesus Melakukan banyak mujizat Mereka mulai Bimbang Apakah ini Mesias Atau bukan? Tapi Yesus Sama sekali Dia Tidak mau Mengatakan Dirinya Mesias Kenapa? Kalau Anda Baca selagi Yang percuma Aku katakan Aku Mesias Kamu pun nanti Tidak percaya Haleluya Jadi Pak Sarimunir Dengan baik-baik Jangan Bapak itu Hanya Comok satu ayat Kelajari satu ayat Walaupun pihak otoritas Yahudi Kalangan elit Tidak mengakui Bahwa Yesus Mesias Tapi kalangan umum Mereka Bimbang Apakah Yesus Ini Mesias Atau bukan? Haleluya Saya percaya Yesus Mesias Dia Karena Allah yang hidup Dia Juru Selamat Dia Immanuel Tidak bisa Nabi namanya Immanuel Immanuel itu Allah yang beserta kita Yesus itu Allah yang beserta kita Itu sebabnya Kita percaya Bahwa dia Adalah Mesias Haleluya Sampai sekarang Orang Yahudi Menanti-nantikan Mesias Kalau anda di Israel Mereka di tembok Ratapat Terus Berdoa Supaya Mesias itu Cepat datang Sementara Kita Sudah yakin Mesias Di dalam Hati kita Di dalam Diri kita Dan kita Hanya menantikan Kedatangan Mesias Yang kedua Kali Untuk menghukum Orang yang tak percaya Dan Membawa Kita Di dalam Kerajaannya Ini Keyakinan Kita Memang Betul Pasalnya Sama Nabinya Sama Ayatnya Sama Yesaya Sembilan Ayat lima Tetapi Pemahaman Kami dengan Pemahaman Di otoritas Yahudi Berbeda Haleluya Timpun Pertanyaan Saya Waktu Saya Berdoa Tadi Malam Saya Pikir Kenapa Kita Pakai Kejadian Sampai Maliaki Buang Aja Kita Cukup Matius Markus Lukas Yohanes Selesai Kalau Pakai Wahyu Pakai Haleluya Karena Yang Menyelamatkan Kita Itu Yesus Haleluya Tapi Penting Pak Nubuat Nubuat Ini Penting Betul Tetapi Kan Ini Lihat Jadi Perdebatan Jadi Perantahan Puji Tuhan Saya Orang Cerdas Saya Sejala Silahkan Pihak Otoritas Yahudi Tidak Percaya Kalau Yesaya Sembilan Ayat lima Itu Adalah Kelahiran Yesus Kristus Tetapi Surve Tadi Membuktikan Ya Sekelompok Orang Yahudi Yang Cukup Banyak Mereka Tiba Apakah Ini Mesias Atau Bukan Haleluya Jadi Saya Beritahu Dengan Tegas Kepada Saudara Yesus Yang Kita Sembah Itu Adalah Mesias Mesias Artinya Penyelamat Menyelamatkan Kita Dari Dosa Yang Membebaskan Kita Dari Dosa Yang Sanggup Membawa Kita Ke Kerajaan Surga Itulah Arti Mesias Haleluya Saya Tidak Terlalu Sulit Menjawab Pertanyaan Ustaz Sadimundir Ini Kenapa Karena Otak Murid Yesus Pun Mirip Sama Orang Yahudi Waktu Yesus Ya Menceritakan Tentang Dia Akan Naik Ke Sorga Di Kisah Satu Ayat 6 Dan Seleksinya Muridnya Dia bilang Kapan Kau pulikan Kapan Kau pulikan Kerajaan Bagi Israel Dia bilang Kau gak banyak Omonglah Kalau Kudus Turun Atasmu Engkau Menjadi Saksimu Di Yerusalem Yulia Samaria Sampai Kau Jum Haleluya Haleluya Lanjut Yang Pertanyaan Kedua Sahih Unir Bisa Cepat Haleluya Apa Dia bilang Kepohongan Pendeta Esasuru Yang Kedua Haleluya Yang Kedua Haleluya Bisa Haleluya Bisa Kepohongan Bisa Kepohongan Kepohongan Ayat Ida Bisa Oke Sudah Biar saya Banyak orang Menjelaskannya Haleluya Bagi Kita Orang Percaya Ayat Ini Nubuat Tentang Kehiran Yesus Tapi Ustadz Sani Munir Berkata Bukan Kaneknya Pakai Kata Lampal Telah Lahir Haleluya Seorang Anak Manusia Yang Akan Disebut Penasehat Ajaib Terus Alam 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 Haleluya Saya Mau Tanya Kembali Kepada Bapak Ustadz Sani Munir Kalau Memang Ini Bukan Mubuatan Untuk Yesus Terus Yang telah Lahir Yang dikatakan Yesaya Itu Siapa Ada Nabi Nabi Yang Di belakang Yesaya Itu Dikatakan Alam Yang Berkasah Bagi Orang Yahudi Ini Sangat Tidak Boleh Mengatakan Seorang Nabi Itu Alam Yang Berkasah Tapi Yesaya Tadi Dikatakan Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lama Pemerintahan Ada Di atas Baunya Dan Namanya Disebutkan Orang Penasehat Ala Yang Berkasah Raja Pak Ustaz Sani Munir Berkata Kade Ini Pakai Kata Lampau Telah Haleluya Padahal Yesus Lahir Setelah 750 Tahun Kemudian Haleluya Ya Lu Buat Ini Ya Dikatakan 750 Tahun Kemudian Baru Lahiran Yesus Sedangkan Disini Ada Kata Telah Haleluya Saudara Ini Pak Sorry Ini Pak Ustaz Sani Munir Dia Tidak Paham Apa Arti Numbuhan Haleluya Numbuhan Itu Pertama Apa Yang Ada Dalam Pikiran Tuhan Sudah Terjadi Selalu Tuhan Mengatakan Kepada Nabi Yang Dipercayanya Sudah Terjadi Mari Jangan Berdosa Tapi Kira-kira Lima Tahun Empat Tahun Yang Lalu Pernah Nggak Saya Bila Bapak Bapak Harus Punya Anak Laki-laki Pernah Ya Pernah Pernah Saya berdoa Kamu Pasti Punya Punya Laki-laki Pernah Apakah Punya Enggak Waktu Saya Doakan Ada Belum Haleluya Itulah Numbuhan Saya Berkata Kau Sudah Punya Anak Laki-laki Kau Sudah Punya Anak Laki-laki Tapi Ditunggu-tunggu Beliau Belum Punya-punya Tapi Puji Tuhan Setelah Kurang Lebih Lima Tahun Atau Tujuh Tahun Sekarang Sudah Punya Anak Laki-laki Haleluya Haleluya Jadi Kurang Lebih Sembilan Bulan Yang Lalu Istri Bapak Ini Mengandung Dan Seminggu Yang Lalu Kurang Lebih Istrinya Melahirkan Dan Anaknya Laki-laki Itu Namanya Numbuhan Haleluya Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Jadi Kata telah Bagi Tuhan Tidak ada Masalah Haleluya Karena Memang Tuhan Waktu Menyampaikan Kata telah Itu Sudah Terjadi Di Alam Pikirannya Tuhan Di Alam Rohnya Allah Itu Sudah Terjadi Haleluya Jadi Ini Yang Tidak Dipahami Oleh Pak Sani Umunil Mungkin Ada Juga Pendeta Yang Mungkin Tidak Bisa Jawab Seperti Ini Tapi Saya Pelajari Setiap Nubuatan Nubuatan Itu Dibagi Tiga Supaya Nanti Kita Bisa Jawab Pertanyaan Berikutnya Nubuatan Yang Terjadi Dalam Waktu Cepat Nubuatan Yang Terjadi Dalam Waktu Panjang Dan Nubuatan Yang Terjadi Untuk Hari Yang Akan Datang Yesus Kembali Yesus Datang Ke bumi Ada Tiga Nubuatan Di Alkitab Sudah Nubuatan Yang Cepat Terjadi Menurut Saya Seperti Pak Hedin Tadi Dan Waktu Tuhan Berkata Kepada Sarah Kau Akan Mengantung Cuma Hitung Belasan Tahun Walaupun Memang Sempat Mereka Goncang Akhirnya Abraham Harus Mengawini Agar Haleluya Terserah Mau apa Namanya Kalau Anda Yang Ngomong Suka Suka Ada Jadi Sudah Belasan Tahun Kemudian Betul Dia Punya Anak Namanya Isa Artinya Walaupun Ismail Sempat Lahir Tapi Membuatan Alat Tidak Bisa Gagal Karena Itu Sudah Terjadi Tidak Bisa Digagalkan Karena Lahirnya Ismail Oh Karena Ismail Lahir Sudah Ada Anak Ngapain Lagi Cukup Anak Tunggal Menjadi Waris Haleluya Dan Selanjutnya Tuhan Berkata Abraham Nanti Menjadi Bapak Segala Bangsa Sampai Meninggal Abraham Dia Tidak Lihat Tapi Sekarang Sumpah Membuktikan Abraham Bapak Segala Bangsa Haleluya Bapak Tuhan Ngomong Abraham Tuhan Jadi Bapak Segala Bangsa Itu Di Pikiran Tuhan Sudah Terjadi Haleluya Jadi Tidak Masalah Pakai Kata Telah Pakai Kata Lampung Karena Memang Sudah Terjadi Haleluya Jadi Tuhan Tugak Berkata Nanti Keturunan Isan Bagaikan Bintang Keturunan Ismail Bagaikan Pasir Artinya Sama-sama Banyak Cuma Yang Satu Bintang Yang Satu Pasir Sehingga Allah Tika Haleluya Tapi Menurut saya Bintang Lebih Mahal Daripada Pasir Haleluya Iya Luar Biasa Waktu Abraham Meninggal Dunia Dia Tidak Lihat Itu Semua Dan Sekarang Terbukti Keturunan Ismail Bagikan Pasir Tapi Keturunan Ismail Bagikan Satu Satu Bapak Tapi Beda Mama Bapak Kita Sama-sama Abraham Mama Ismail Itu Hagar Ibu Kita Sarah Kenapa Kok Hagar Pakai Mama Saya Punya Arti Sendir Membantu Haleluya Haleluya Jadi Kita Punya Ibu Namanya Sarah Itulah Ibu Kita Jadi Membuatan Ada yang Terjadi Cepat Ada yang Terjadi Agak Lama Ada yang Membuatan Untuk Tentang Kiamat Tentang Kedatangan Tuhan Makanya Kalau ada Baca Di surat Petrus Katanya Jadi Tuhan Mau datang Mau datang Petrus Menjawab Tuhan Tidak Kena Lalai Terhadap Janji Tapi Dia sabar Menantikan Orang Supaya Tidak Satu Orang Binasa Dia sabar Haleluya Bapak Ibu Sekalian Jadi Pak Ustadz Sari Mundir Menurut saya Tidak Paham Tentang Membuatan Sehingga Dia Berkata Buktinya Yesus Itu Tidak Jadi Pemerintah Tidak Pernah Memerintah Dalam Hitungan Menimpun Dia tidak Memerintah Di Romawi Tidak Pernah Memerintah Di Jabudi Israel Coba Kita Selanjutnya Tadi yang kedua Apa dia Kata Haleluya Kemudian Pak Isra Berkatakan Bahwa Ayat 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 Ok Yang ketiga Telah lahir Tadi Saya sudah Jawab Yang ketiga Kalau bisa ini keempat jawabnya saya Yang biar lebih bagus Coba yang keempat Ini yang keempat saya jawab Supaya asyik jawabnya Kebohongan keempat Bapak-bapak yang keempat Namanya disebut orang Penasehat Ajaib Allah yang berdasar Namanya disebut orang Penasehat Ajaib Allah yang berdasar Bapak-bapak Selanjutnya Bapak yang berdasar Bapak-bapak yang membuat kesimpulan Berarti 750 tahun sebelum Yesus Dia yang akan Semua disebut Oke Jadi Kata Alkitab Yang akan lahir Nanti Yesus Menjadi Apa? Ala perkasa Ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damat Kata Ustaz Sanyi Munir Tidak ada Di Injil yang mengatakan Bahwa dia itu Ala yang perkasa Tidak ada Memang tidak tertulis Langsung Ala perkasa Tapi kita lihat Haleluya Kita lihat Di dalam Yohanes 20 ayat 28 Apa kata muridnya? Yohanes 20 ayat 28 Tiga 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 Dua Satu Haleluya Jadi Terus Haleluya Jadi Bapak ibu sekalian Memang Di Injil Tidak ada Yesus Mengatakan Dirinya Ala perkasa Tapi Murid-muridnya Yakin betul Bahwa Yesus itu Ala Makanya Thomas bilang Ya Allah Kudah Tuhanku Dan Kalau ada Baca di Lukas Pasal 5 Waktu Yesus Berjumpa dengan Murid-muridnya Murid-muridnya Menangkap ikan Tapi semalaman Tidak dapat ikan Sudara Dan Yesus bilang Tebarkan jalanku Agak ke dalam sedikit Sudah semalaman Kami nangkap ikan Tidak dapat apa-apa Nangkapi terus Tapi karena Kau yang suruh Aku tahan saja Dia tebarkan jalannya Sudara Mendapat ikan yang banyak Langsung disitu Petrus sujud Tuhan Aku orang berdosa Haleluya Sudara Kenapa Petrus berkata Tuhan aku orang berdosa Karena dia berhadapan Dengan Tuhan yang kudus Amin Dengan Tuhan Yang tidak punya dosa Kalau dia hanya berhadapan Dengan nabi Dia tidak perlu sujud Menyembah Haleluya Haleluya Sudara Bapak yang dekat Jelas Kita baca Yohanes Pasal 10 Ayat 30 Haleluya Yohanes 10 Ayat 30 3 2 1 Aku dan Bapak Adalah satu Ya Kenapa Kok Ustadz Sari Bundir Bingung Dengan Bapak Yang kekal Allah yang perkasa Ini kan Apa artinya Bagi orang yang undi Bapak itu Adalah Allah Yesus Yesus bilang Allah dan aku Adalah Satu Jangan-jangan Pak Sadi Undir ini Seperti Pilipus Baca Haleluya Yohanes 14 Ayat 7 Sampai Ayat 10 Haleluya Sudah Ya Kita baca Sama-sama Sekiranya Sekarang 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 ini Kamu menang Dia Dan kamu Telah melihat Dia Terus Bapak Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sudah cukup Bagi kami Terus Pak Sadi Kepadanya Telah Tidak Sama aku Bersama-sama Kamu Terus Kamu Engkau Tidak Mengenali aku Barang Siapa Telah melihat aku Dia Telah melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Terus Tidak Percayakan Engkau Bawa aku Dengan Bapak Dan Bapak Di dalam Oke Berikan Suara-suara Buat Buat Yang Terus Hal Yesus Sudah Dila Allah Di dalam Aku Di dalam Allah Kalau Kau Lihat Aku Kau Lihat Allah Kata Yohanes Satu Tidak Seorang Pun Yang Bisa Melihat Allah Tapi Waktu Mereka Lihat Yesus Sebagai Anak Allah Yang Tunggal Mereka Lihat Allah Karena Allah Di dalam Yesus Yesus Di dalam Allah Karena Yesus Itu Nama Allah Hal 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 Jadi Apa Yang Pak Sani Munir Bingungkan Masalah Ini Bergurus Sudahlah Bergurus Sama Saya Hal 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 Sudah Seluruh Terus Saya Sudah Lihat Itu Asal Saya Ketik Sani Munir Itu Hormat Saya Banyak Di Tempat Bapak Kau Saya Tidak Pernah Hal Hal Tahu saya Saya Jauh Lagi Hal 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 Jadi Yesus Berkata Bapak Dan Aku Adalah Sampai Hal 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 itu Yesus Yesus itu Allah bukan Allah itu roh Oke saya pakai bahasa yang biar gampang dimengerti dia Allah bukan Yesus karena Allah roh Yohanes 4 ayat 24 tapi Yesus itu Allah Kenapa karena di dalam Yesus berdiam secara konkret secara sempurna seutuhnya kepenuhan Allah haleluya puluhnya 1 ayat 19 cepat-cepat aja puluhnya 1 ayat 19 kenapa ini harus berulang-ulang saya sampaikan karena banyak orang-orang yang menonton video saya dia komen lagi karena memang bukan pas yang ini jadi harus banyak ini diulang-ulang di ayat-ayat tertentu 321 karena tidak ada satu nabi pun yang saya pernah baca di Alkitab bahwa di dalam dia seluruh kepenuhan kalah selain untuk pribadi Yesus baca kolosnya 2 ayat 9 kolosnya 2 ayat 9 haleluya 321 jasmani memang itu Yesus haleluya haleluya tetapi Yesus itu nama Allah karena Allah tinggal di dalam jasmani tadi sehingga nama dia Yesus haleluya tetapi kepenuhan Allah dia kepenuhan Allah dia kepenuhan Allah haleluya itu sebabnya tidak ada areal di dalam dirinya tidak ada aspek di dalam dirinya sedikitpun yang berkaitan dengan hal-hal dosa semuanya kudus karena dia Allah haleluya manusia siapapun tidak bisa dia kudus seperti Allah manusia bisa kudus karena Allah tinggal di dalam dia karena dia terima kebenaran Tuhan makanya dia bisa kudus tapi Yesus itu nama Allah itulah sebabnya di Wadah 17 dia katakan namamu Bapak yang telah memberikan kepadaku, nama Bapak itu Yesus haleluya jadi kenapa Allah yang perkasa diperdebatkan misalnya saya mau kasih tau buat saudara dulu namanya Batavia sekarang namanya Jakarta terus ada orang yang memang tidak tau ini Jakarta dia ngomong Batavia menurut saya salah-salah saja haleluya Batavia itu ya Jakarta haleluya pasti waktu pergantian mula-mula dulu pasti orang gak langsung bisa nyibu Jakarta Batavia Batavia Lama-lama generasi kita baru terlatih mengucapkan Jakarta bahkan di Amerika di Belanda di Jepang masih banyak mereka yang memakai ini Batavia haleluya kenapa karena memang itu punya histori bagi mereka sehingga mereka tetap katakan Batavia haleluya tapi Batavia itu Jakarta haleluya jadi Bapak tinggal di dalam Yesus Yesus di dalam Bapak Yesus itulah Bapak kami secara roh karena Yesus itu roh Yesus itu bukan daging Yesus itu roh katanya di Alkitab dikatakan roh Yesus roh Christus bahkan siapa yang tidak memiliki roh Christus dia bukan milik Christus Pak Sadimunir puji Tuhan tadi saya dengar di akhir roh Bapak menyebutkan Tuhan Yesus Christus berarti roh Christus sudah mulai bekerja haleluya saya yakin sebelum Bapak pulang ke pangkuan haleluya Pak Sadimunir percaya Yesus saya yakin saya doakan dia talam Pak Sadimunir biar percaya Yesus haleluya karena tidak ada nama lain di kolom latihan yang bisa menyelamatkan tidak ada satu nama Yesus haleluya jadi bagi kami ini tidak jadi persoalan ala yang perkasa haleluya justru saya bertanya kepada Pak Sadimunir kalau memang kata telah ini yang dipersoalkan berarti sudah lahir dong yang dibuatkan Yesus siapa dia ala yang perkasa itu Yesus loh Sadimunir yang saya tanya haleluya siapa ala yang perkasa itu Iremiaka Abrahamka Musaka Isaka siapa ala yang perkasa itu siapa haleluya kami tidak diung dengan membuatan ini karena kami yakin ini yang saya kasih mau paham Pak Sadimunir membuatan itu ada yang ada yang agak lama ada memang membuatan untuk akhir jaman jadi yang dikatakan oleh saya ini sebenarnya lebih mengacu kepada pemerintahan Yesus di akhir jaman Yesus akan datang Yesus akan memerintah haleluya haleluya Yesus tidak mau dijadikan kepala pemerintahan di bumi kita baca Yohanes 6 ayat 15 Yohanes 6 ayat 15 Yohanes 6 ayat 15 sudah kita baca 3 2 1 haleluya ini sudah jawaban yang ketiga ini jawaban yang ketiga karena dia katakan tadi kapan Yesus pernah memerintah satu menit pun dia memerintah bagi Romawi kapan gak pernah kan malah dia kasih itu untuk kepala desa lagi ditapiskan lagi dilantik haleluya dia bilang lebih hebat kepala desa ini raja dia katakan lebih hebat kepala desa belum kepala desa haleluya Yesus itu itu di kroyok orang banyak haleluya mau dijadikan raja dia sembunyi kenapa dia mau dijadikan raja pertama dia pernah membagi makan 4.000 orang laki-laki pertama ada dua haleluya terserah mana yang pertama mana yang kedua yang jelas dua kali pertama dia memberikan 4.000 orang laki-laki belum perempuan belum anak-anak ngapain anda khawatir kamu punya anak sampai gak haleluya kalau anakmu 100 juta boleh lah kalau hanya sampai 4.000 Yesus kasih makan 4.000 haleluya terus yang kedua dengan lima makan mewatakan kepada yang lain dan kepada yang lain haleluya sehingga mereka berkumpul mau mengangkat Yesus menjadi raja kenapa karena mereka berpikir kalau Yesus jadi raja mereka gak bakal kelaparan artinya mereka gak usah kerja mereka tidur-tidur ada di rumah pasti makan pasti biru karena sudah dimintikan 4.000 orang duduk-duduk kelaparan kasih makan kenyangan haleluya 5.000 orang dengan 5 ketul roti doa yang berikan kasih makan sisa sisa lagi 12 waktu jadi mereka pikir kalau ini kita akan jadi raja luar biasa haleluya jadi kesejahteraan bangsa ini pasti terjadi terjamin anda kalau sekarang coba ada pemilihan sebentar lagi 2019 terus ada orang yang mendemonstrasikan dikumpulkan 5.000 orang mari berapa Pak Irin 5 ketul roti Pak Israel berapa 2 berikan jadi makan 5.000 orang terus dibuatnya lagi 5.000 orang terus apa gak tergoda untuk kita kalau ini jadi presiden gampang gampang lah sembahku gak usah pusing haleluya bukan masalah sembahku lagi Alkitab bilang itu langsung jadi masak iya manteng langsung tinggal makan jadi bukan sembahku lagi langsung jadi 5 ketul roti 2 ekor ikan langsung jadi tinggal makan jadi kalau Yesus yang kasih itu gak setengah-setengah kalau misalnya kalau pacaran yang pemuda putuskan diputuskan jangan itu bukan dari Yesus kalau Yesus ngasih gak setengah-setengah langsung ganti saya sama istri saya kenalan 2 minggu langsung nikah jadi dari Yesus anak saya sekarang sudah umur 17 tahun berarti kan kami bisa menjaga keluarga kami kalau gak bisa berarti udah berbantangan haleluya tadi kalau ceritakan terlalu mulung-mulung ada nanti wow sombong banget kami ini harmonis kami akur haleluya makin lama makin tua saya ini makin mesra haleluya istri saya luar biasa dulu itu asal diajak ngomong tidur sekarang kalau diajak ngomong 2 jam gue gak tidur-tidur berubah dia pikirannya jadi saya itu selalu ngobrol sama dia karena dia tidurnya ada Pak Bensa anak bayi dan ini saya di kasur yang berbeda tapi ngobrol baru saya pindah haleluya ke kasur yang lain ke kamar yang lain tapi tiang malam kami ngobrol kalau dulu gak asal diajak ngobrol langsung dia ngorong puji Tuhan dengan kehadiran mornik haleluya haleluya saudara bapak ibu sekalian sudah banyak ini yang nunggu haleluya hampir setiap hari saya dapat SMS ke MB saya kadang ke WA Pak ada khutbah baru ada khutbah baru emang saya ini hebat banget kan haleluya oh kemarin pagi-pagi jam 5 dia bilang ketemu Pak khutbah baru peci batik katanya karena saya pakai peci dan pakai batik luar biasa WhatsApp ketawa pingkel-pingkel katanya waktu bapak di Cina itu katanya haleluya karena dia orang China haleluya dan dia terpingkel-pingkel tinggal doakan saja tidak lama lagi meluncur kalau tidak terpingkel-pingkel meluncur kita tidak berharap gaji kita tidak jual buku apalagi jual bapak kita hanya berharap mujijat Yesus itu pembuat mujijat Yesus itu bukan hanya sekedar nabi harus minta izin Tuhan dulu baru bisa buat iya dia langsung buat kisah pada Yohanes 16 ayat 24-28 dia katakan kamu minta kepada kamu tidak minta kepada bapak aku yang kasih haleluya jangan ayat di ponggol-ponggol baca Yesus itu Tuhan haleluya langsung kau minta Yesus aku percaya engkau maha kuasa engkau luar biasa engkau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup cukup sepatah kata kau katakan hal ini jadi pasti jadi dalam nama Yesus jadi jadi orang dia Tuhan kok haleluya kalau dia bukan Tuhan kan permisi dulu waktu penjahat sebelah kanan bilang nanti kalau kau sampai pirdaus pirdaus bagi orang muslim pun mereka percaya itu sorga kalau nanti aku sampai ke pirdaus ingat saya ya haleluya terus nanti ya saya permisi dulu sama bapak ya pak boleh gak buka ini enggak hari ini kau bersama haleluya jangan kayak ada orang tertentu mentah-mentah ini gereja dikirimnya salah-salah orang gak permisi ke sana orang gila lah yang mencersuai yang apa harusnya permisi dulu boleh gak haleluya haleluya tapi kalau saya yang prima saya gak perlu permisi sama saudara karena yang jatai disini saya bapak saya dia punya sorga itu Yesus kapan dia permisi sama bapak bapak mana lagi orang bapak di dalam dia dia di dalam bapak dia sama bapak saya bapak 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 aku paham ada seorang penaut sekarang dia di Jepang orang penandu dia sekarang di lautan Jepang jadi kalau mendarat dia dong semua khutbah saya saya pak sejak di rahim ibu saya sudah Kristen tapi saya tidak mengenal Yesus itu siapa setelah bapak jelaskan secara simpel saya baru tahu saya tidak sulit-sulit lagi Yesus itu Tuhan Yesus itu Allah kalau dia bukan Tuhan dia gak berhati hari ini kau bersama aku gak mungkin sebarang aku masukkan orang ke rumah Pak Henry haleluya aku permisi dulu Pak Henry boleh gak ini orang minat ke rumah bapak satu hari betul gak Pak haleluya betul gak Pak Tanjo gak mungkin saya kasih aja gitu haleluya coba kalau kita minta sama Nabi Yesaya Nabi Yesaya bilang nanti ya aku tanya dulu boleh gak gitu karena Yesus gak perlu dia tanya siapa hari ini kau bersama aku ke pindah artinya hari ini kau bersama aku ke sorga betul gak dia kan banyak dosa dia kan banyak dosa karena banyak dosa dia disalir jadi penyalipan itu adalah itu hukuman yang paling berat kalau sekarang hukuman tembak di Indonesia haleluya jadi ini penjahat yang di kanan yang di kiri cuma yang di kiri itu ledek-ledek dia yang di kanan bilang kalau kau sampai ke Pirdaus dengan aku haleluya hari ini engkau bersama ke Pirdaus lu gimana dosanya bagi Tuhan selesai selesai haleluya Yesus itu bukan menembus dosa dia Yesus menyelamatkan orang itu kalau Yesus menembus dosa dia itu harus dibuang-buang dulu dosanya lama langsung diambil orangnya ayo bersama aku ke Pirdaus saya berdoa nanti waktu saya di sorga yang saya temuin pertama bukan Petrus bukan Yohanes tetapi Yesus dari penjahat itu jadi yang pertama bahagiannya kau aku mati-matian jadi pendeta aku pergi kepedalaman aku kadang-kadang kena ombak kadang-kadang aku gak makan karena puasa tapi kau seorang penjahat kau bisa ada di sorga bersama aku bagaimana bahagianya kau pas dia bilang uh luar biasa bahagianya haleluya 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 selama ini saya ingin ketemu Paulus terus haleluya nah sekarang kah langsung dapat saya saya mau tanya dia bagaimana bahagianya haleluya haleluya apakah anda bertanya kalau ada orang jual mobil dia untung 20 juta enggak enggak ada orang jual rumah dia untung 100 juta tapi gak bisa enggak tapi orang duduk-duduk dikasih 100 juta apa anda gak bingung bingung anda bertanya ke bapak ada kesaksian seseorang ibu dia waktu dalam kesulitan buang dia duduk di trotoan di tempat halte halte bis dia duduk-duduk aja eh tiba-tiba ada orang datang naik mobil berarti kasih amplop dan orang itu langsung jalan dibuka ibu ini 10 juta dan memang dia kebutuhan 10 juta aku heran begini kalau Pak Jandri jual mobil untung 10 juta orang baik masuk surga biasa ini penjahat masuk surga biasa aku yang ingin ntar aku ketemu dia makanya dia halte halte jadi Yesus ini gak gila memerintah di bumi coba kita baca selalu halte kita baca Yohanes 12 13-15 apa dia katakan Yohanes 12 13-15 apa dia katakan jadi kok Pak Sadi murni kapan dia memerintah dia gak gila memerintah di bumi 3 2 1 terus 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 Haleluya orang yang bawa pahlem berkata Raja Israel tapi Yesus juga bilang oh saya aku rajamu haleluya tapi saudara bukan raja di dunia kita lihat nanti ya Pilatus menanyakan Yohanes 18 33 Pilatus Yohanes 18 33 sudah 3 2 1 terima kasih terima kasih Ya ayat 36321 Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaan dari dunia ini Harusnya bapak-bapak Supaya aku jangan Kerajaan dari dunia ini Haleluya Ayat 37 nya Coba Terus Jika kerajaan dari dunia ini 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 Untuk ibu aku lahir Dan untuk ibu aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku memberi kesaksian Tentang kenaraan Setiap orang yang berada di dunia ini Mendengarkan suara Haleluya Kalau dia mau jadi raja Raja dunia Bukan gak bisa Pengikutnya udah banyak sekali Tapi dia gak mau Haleluya Kerajaan itu bukan datang dari dunia Haleluya Coba baca yawannya 19 Yawannya 19 Ayat 19 sampai 21 Baca Haleluya Kita baca Tiga Dua Satu Dan Pilatus itu Mengakui bahwa ini raja Orang yang unik Haleluya Pilatus mengakui terus Tiga bahasa Tiga bahasa Tiga bahasa ayat 22 apa yang sudah kutulis jangan kau rombak-rombak tapi kau gak mau ngakui sedangkan aku aja seorang gubernur aku punya kuasa aku saja kagum dengan ini ini raja, ini orang benar kok kau tidak mengakui haleluya haleluya jadi ini nubuatan yang saya katakan yang nanti akan datang ini akan diketahui oleh Bapak Ustaz Sani Munir jadi waktu Alkitab mengatakan akan lahir seorang putra disebut dia penasihat ajaib terus Bapak yang kekal alat perkasa Raja Damai kira-kira begitu haleluya jadi saudara ini bukan pembuatan untuk kerajaan waktu dia di bumi haleluya kita baca kita baca firman Tuhan coba haleluya di Isaiah 65 ayat 17 haleluya Isaiah 65 ayat 17 sudah didubuatan baca 3, 2, 1 bahwa sesungguhnya aku mencetakkan wangit yang baru dan bumi yang baru haleluya tidak akan tidak lagi dan tidak akan timur lagi dalam hati nanti anda baca di dalam wahyu 21 ayat 1 wahyu 20 ayat 1 wahyu 21 ayat 1 baca haleluya wahyu 21 ayat 1 terus lalu akan memberi hangat yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah terlalu dan laut pun tidak ada lagi haleluya jadi semua nanti di langit ini semua akan berlalu akan datang langit yang baru bumi yang baru disitulah Yesus pemerintah haleluya 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 kita lihat dia memerintah disana haleluya wahyu 17 ayat 14 wahyu 17 ayat 14 wahyu 17 ayat 14 sudah 3 2 1 mereka menerima orang-orang yang berontak tetapi orang-orang yang berontak karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan artinya banyak Tuhan-Tuhan tapi dia di atas itu sama dengan Filipi 2 nama di atas segala nama artinya dulu belum ada nama apapun nama Yesus sudah ada jadi terus ada bumi ada langit ada ikan ada esra sitepu ada esra suru ada ada seterusnya ada 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 tapi di atasnya namanya adalah Yesus nama di atas nama di atas segala nama tidak masuk tidak masuk karena dia tidak paham tentang nubuatan haleluya nubuatan itu bisa terjadi setahun 10 tahun bisa juga nubuatan tentang kedatangan Tuhan haleluya saya menubuatkan Yesus sebagai raja itu nanti tentang kedatangannya haleluya haleluya 3 2 1 haleluya bapak ibu sekali ya di langit yang baru di bumi yang baru di kerajaan Tuhan saja nanti dia tulis di pahanya maksudnya dia berpakaian karena disana kita tubuh kemuliaan jadi tertulis raja di atas segala raja terus Tuhan di atas segala Tuhan kenapa kok harus tertulis gak usah tertulis juga orang tahu karena pada waktu itu saudara masih ada orang-orang lain yang belum mendapat penhakiman yang mereka harus memberi uperti kalau anda baca nanti kita memerintah bersama Yesus haleluya haleluya kalau kami percaya kekuatan ini kami akan memerintah bersama Yesus waktu saya buka pelayanan pertama di Prima itu di Gan kecil ya kalau ditendam itu robo ngontrak waktu itu cuma berapa juta aja sejuta dua ratus sepe lima ratus sebulan ya saudara kami makan pun kadang sulit ya sama istri saya sama anak saya Daniel tapi saya selalu bilang Tuhan sudah bicara sama saya kita akan kaya raya kita akan kaya raya kita akan diberkati ya sekarang saya diberkati haleluya itu namanya nubuatan Tuhan sudah dicara bukan akan datang telah anda bukan besok diberkaji telah anda bukan besok kaya raya telah itu nubuatan kalau anda besok kaya raya itu ramalan haleluya haleluya jadi saudara jadi dulu waktu saya SD ada dunia dalam berita setelah itu ada ramalan cuaca nubuatan bukan dunia dalam berita dunia dalam berita itu sesuatu yang sudah yang sudah terjadi yang sedang terjadi dia gak bisa menceritakan yang akan terjadi sedangkan ramalan cuaca itu hanya prediksi memperkirakan apa yang terjadi dulu sering akurat sekarang karena gak akurat gak ada lagi ramalan cuaca di dunia dalam berita gak ada karena seringkali salah-salah Tuhan Tuhan sama-salah karena apa nanti orang ini jadi Tuhan ramalan jadi nubuatan bukan ramalan haleluya jadi anda tidak boleh ramalan ramalan tangan anda anda harus doa mendapat nubuatan haleluya haleluya jadi dia memerintah raja di atas segala jadi apa yang dikatakan Pak Salimunir semua kita sudah jawab haleluya bahkan saudaraku yang saya kasih bagi murid-muridnya bagi orang Israel yang mendengar juga ini kurang bisa paham waktu Yesus ini saya tambahkan aja Yonis 12 saya 34 coba baca Yonis ini saya tambahin aja bagaimana orang-orang pada zaman itu pun kurang paham tentang Mesias terus Lanes 12 saya 34 3 2 1 kalau menjawab orang-orang itu kami tak menjawab bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya kalau Yesus Mesias hidup selama-lamanya terus bagaimana mungkin dikontakan bahwa anak Mesias harus ditinggalkan akhir-lamanya baca 29 waktu Yesus mau itu apa yang terjadi maka mereka kaget ayat 29 3 21 haleluyah jadi saudara bapak ibu waktu dia bicara nanti anak manusia itu akan disalimkan loh bukankah mesias itu hidup selama-lamanya banyak mereka gak paham gak ngerti haleluyah mesias itu tidak bisa mati karena mesias itu adalah juru selamat itu adalah Tuhan yang mati itu anak manusia mereka gak paham makanya mereka bilang mana mungkin bisa mati hari ini saya mau katakan kepada saudara haleluyah yesaya pasal 9 dan 5 tidak ada yang bohong haleluyah kita baca terakhir haleluyah kita baca terakhir yesaya saudara kalau saya mau tambahkan saudara nubuatan itu pun bisa terjadi lama sekali kores nanti saya baca 2 tawari 36 ayat 22 23 esra 6 ayat ayat 14 16 es ayat 1 ayat 1 sampai 13 jadi saudara kores itu saudara sudah dikekuatkan di kitab Iremia akan membebaskan bangsa Israel lama itu tunggu tapi kalau itu nubuatan pasti terjadi kores membebaskan kores menolong baik haleluyah bahkan saya ganti ke pemerintahan yang berikutnya tetap berlanjut kenapa karena itu nubuatan Tuhan memberikan nubuatan buat kita kita nanti pemerintah bersama anda mau pemerintah bersama anda mau pemerintah bersama Yesus haleluyah keturunan kisah pemerintah bersama Yesus haleluyah kita baca terakhir 3 2 1 seorang anak ini Yesus karena ini nubuat tidak langsung ditulis Yesus kalau langsung ditulis Yesus tidak perlu dikatakan nubuat haleluyah terus seorang putra telah bagi Tuhan itu sudah terjadi walaupun belum terjadi di alam nyata tapi setiap yang Tuhan katakan di pikiran Tuhan sudah terjadi terus lama pemerintah Yesus pemerintah nanti bersama kita di bumi ini terus Allah yang perkasa Bapak yang gekah haleluyah 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 baik kita bangkit berdiam kita bangkit berdiam haleluyah kami percaya Yesaya 9 ayat 5 nubuat tentang Yesus Kristus Sang Mesias anak Allah yang hidup curus selamat bagi manusia manusia yang berdosa ditebusnya supaya manusia hidup bagi Tuhan kami percaya ini adalah nubuat untuk Yesus Kristus kami berdoa buat ustad salimunir buka pikirannya buka hatinya supaya dia menerti apa yang nubuat nubuat itu bukan dunia nubuat itu bisa terjadi cepat bisa terjadi agak lama dan juga nubuat bisa menceritakan tentang kiamat kedatangan Tuhan tentang bumi yang baru lamik yang baru dan sebagainya terima kasih kami makin dikuatkan lewat salimunir tetapi salimunir dia sudah membuka cakrawala berpikir kami sehingga kami bisa paham ayat ini salimunir kau merenggak-merenggak untuk untuk Tuhan orang-orang Tuhan tapi justru kau tidak tahu kau sudah dipakai untuk memakai dikuatkan terima kasih kalau nama Yesus kami percaya haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih